Petugas kepolisian mengamankan pelaku, penyebar, sekaligus pemeran video Asusila menggunakan seragam ASN Provinsi Jabar. Keduanya merupakan pasangan yang masing-masing sudah berkeluarga. Tak ingin ditinggalkan sang kekasih hubungan gelap RIA dan REJ berakhir petaka. Keduanya kini ditetapkan sebagai tersangka dan saksi oleh Direktorat Kriminal khusus Polda Jawa Barat akibat video Asusila menggunakan baju aparatur sipil negara Pemprov Jabar beredar di sosial media. RIA ditetapkan sebagai tersangka karena mendistribusikan video tas nono yang direkamnya sendiri bersama kekasihnya RJ. Keduanya merupakan tenaga honorer di salah satu sekolah di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Wadir resersek kriminal khusus Polda Jawa Barat, AKBP Hari Berata mengatakan, motif pelaku menyebarkan video tersebut karena RIA tak ingin ditinggalkan oleh kekasih gelapnya RJ, hingga disebarkan di media sosial. Tersangka RIA maupun RJ keduanya telah memiliki keluarga, mereka merupakan pasangan selingkuh, hingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan saksi. Kita telah menganggar pasal 45, ayat 1, pasal 27, ayat 1, undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan terhadap undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang internet dan transaksi elektronik, ITE dan pasal 14, ayat 1 dan pasal 15, undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Di sini ancaman hukumnya ada tersama-tama penjara, yang mana kita sudah tahu salah satu pelaku yang ada di belakang. Ini adalah pelaku yang menyebarkan video dan yang melakukan kegiatan-kegiatan asusila. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti 1 stel pakaian suragam ASN, pakaian dalam, 1 unit kendaraan teroda 4 dan 2 buah HP. Pelaku melanggar undang-undang ITE atau tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Yuanda Kurniawan, Bandung TV